Pemerintah Menteri Pendagangan Negara-Negara ASEAN sepakat untuk menyelesaikan RCEP, Pantaran Negara Anggota ASEAN pada 2019+. Kesepakatan dan komitmen tersebut harus tercapai mengingat situasi global yang sedang terjadi saat ini. Di selasa KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Menteri Pendagangan Negara Tiasto Lukita menyatakan kesepakatan target penyelesaian kerjasama ekonomi komprehensif regional oleh seluruh negara anggota ASEAN akan memberikan dampak yang positif dan sangat signifikan, baik dalam bidang perdagangan ASEAN maupun perekonomian dunia. Sebagai pencetus dan koordinator negara dalam RCEP, Enggar optimis dapat memperoleh kesepakatan dari enam negara mitra. Selain itu, sejumlah agenda pembahasan dan dialog secara intensif pun sudah dijadwalkan. Terkait bab kompetisi berusaha yang belum disepakati negara-negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-33, Enggar mengaku bab tersebut sudah menemui kata mufakat. Seperti diketahui, RCEP memiliki 21 bab kesepakatan yang harus disepakati sebelum nantinya resmi diimplementasikan. Dan kalau kita bersatu, kita berbicara mengenai trade-in goods-nya, kita bicara mengenai investasi, mengenai services-nya, ini akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang besar sekali. Bagi Indonesia, kita sudah melakukan kajian bahwa kalau ini bisa terjadi, dan semua negara juga mengharapkan ini bisa terrealisasikan, maka memberikan keuntungan yang besar untuk masing-masing negara. Perdagangan dan investasi kita peningkat. Terima kasih telah menonton!